Intro Hai Cancer Selamat datang kembali di channel ini Semoga sehat selalu Kali ini saya reading energi Gerhana Matahari Yang terjadi tanggal 25 Oktober 2022 Sebelum Gerhana Matahari Mars transit in Gemini Apa pengaruhnya pada Cancer Ini tidak akan resonate Bisa kamu rasakan energinya sejak Oktober Gerhana Matahari Tanggal 25 atau tanggal 16 ya Ketika Mars transit in Gemini Sampai seterusnya Sampai Gerhana Matahari berikutnya Ok Energi apa yang mendekati Cancer Tonton juga bacaan Zodiac Sun, Moon, Ascendant, dan Rising kamu ya Karena itu cukup penting Cancer Cancer Energi yang mendekati Cancer di Gerhana Matahari Yang pertama Yang pertama Removing Negative Energy dan Harmony Balance Cancer Ok Dancing with the Dragon Cancer Sejujurnya ini video kedua yang saya record untuk Cancer Dan kartu Dancing in the Dragon ini tetap muncul ya Ok Energi yang mendekati Cancer adalah Removing Negative Energy Artinya ada hal-hal yang negatif Hal-hal yang toxic harus kamu lepaskan Dan Gerhana Matahari akan menyoroti Houses kelima kamu Di aspek pertemanan sosial Kemudian asmara Dan Uberitas ya Atau Childish Terkadang kita orang dewasa juga masih memiliki sikap childish itu ya Dan itu yang harus dilepaskan Karena akan disoroti ke sana Jadi bisa saja kamu akan melihat sikap kamu Situasi pertemanan kamu Atau Koneksi kamu dengan seseorang yang sebenarnya Toxic ya Untuk menyeimbangkan Keharmonisan kehidupan kamu Jadi kalau kamu yang sudah berumah tangga Ini arahnya untuk keharmonisan rumah tangga kamu Dan untuk Cancer yang fokus di financial Ini untuk Financial balance Ok Jadi katanya disini Dancing with the Dragon Dragon itu kalau Dancing ya Ini makhluk mitologi Di udara Jadi bukan di darat Artinya Ada hal-hal yang sifatnya itu sulit untuk kamu tebak Sulit untuk kamu analisis ke depannya Tetapi Katanya disini Kalau kamu ingin tetap seimbang Maka hindari hal-hal yang toxic Dan mungkin kamu akan melihat nantinya Siapa Teman kamu Atau apakah memang siklus pertemanan kamu Circle pertemanan kamu Sehat Ataukah Toxic ya Kita lihat Cancer Mohon maaf Kalau ada suara noise dari luar ya Suara ketok-ketok Ok Cancer Energi Gerhana matahari Kartu pertama Queen of Pentacles Yang kedua Page of Pentacles Dua-duanya Pentacles Wow Six of Pentacles juga The Magician Three of Cups Nine of Wands Yes Arahnya memang kamu akan menutup diri disini Dengan adanya Nine of Wands Di bottom of the decknya kita lihat The Emperor Oke ini ada kaitannya dengan pasangan kamu Figur bapak Atau pemimpin Oke cancer Disini dikatakan Kartu The Emperor ini adalah tentang kepemimpinan Tentang Kekakuan Cara pandang dan cara fikir The Emperor adalah Seorang raja Artinya seseorang yang diharapkan di dalam keluarga Atau seseorang yang memang diandalkan Tetapi karena The Emperor ini Selalu Dicekokin ya Dengan masalah-masalah orang lain Atau memang kamu seorang pemimpin Jadi kamu selama ini banyak menelan masalah-masalah dari Follower kamu Ini Kamu hidup terlalu kaku selama ini Kamu hidup terlalu serius selama ini cancer Oke Dan katanya juga disini Queen of Pentacles Dan Pesho Pentacles Sebenarnya kamu ingin berkarir Kamu ingin kerja Kamu ingin show up Kamu ingin terhubung dengan publik Tetapi masalahnya disini ada anak Jika ada sebagian cancer yang memiliki anak Nah kalaupun kamu Belum memiliki anak Atau belum menikah ya Kamu saat ini berkarir Tetapi problemnya Kedepan saya lihat Ada hal-hal yang berkaitan dengan anak Maybe kamu Kayak ngerasa sudah cukup waktu untuk menikah Karena kamu ingin memiliki anak Dan Atau kamu di posisi sebagai anak disini ya Jadi kayak kamu akan Ngerasa terhubung banget Dengan figur ibu Yang kayaknya memang kerja keras Untuk memenuhi kebutuhan kamu Untuk apapun yang kamu inginkan Akan diupayakan Dan ada Six of Pentacles Ini tentang karma situation ya Tetapi ini saya lihat arahnya positif Apa yang kamu lakukan di masa sebelumnya Kalau baik maka baiklah yang akan kamu dapatkan Kalau buruk maka ya buruk juga akan didapatkan Anggaplah hal-hal yang buruk itu Pembayaran karma situationnya Dan Six of Pentacles ini tentang memberi Oke Jadi saya lihat disini ada kaitannya dengan Financial kamu Dan Disini ada Magician juga Dan Three of Cups Akan ada kerjasama yang akan kamu jalin Kerjasama ini lebih daripada dua orang Jadi bisa saja kamu disini akan Menerima gontoran dana Ya dari pihak ketiga Apakah ini perbankan Atau pihak Pembiayaan keuangan ya Dan ada Perjanjian Oke Ada commitment yang akan terjalin Dan disini ada Nine of Wands Kedepannya kamu harus Menjaga kepercayaan ini Kemudian Kayak tetap Konsisten ya Dalam membayar Atau kah memenuhi Kewajiban-kewajiban kamu Oke Dan saya lihat juga disini Ada sesuatu yang akan kamu mulai Nantinya Di gerhana matahari seterusnya Sampai gerhana matahari berikutnya Jadi ini tidak seperti Membalikkan telapak tangan ya Teman-teman Cancer Kamu bisa melihat peluang Tetapi peluang ini sangat kecil Saya lihat Jadi bisa saja Kamu kayak ngerasa Pesimis nantinya Tetapi Kartu ini mengatakan Dancing with the dragon Percayalah terhadap Hal-hal yang ajaib Hal-hal yang Kamu pikir tidak mungkin Ini bisa mungkin Untuk berhasil Oke Jadi kuncinya adalah Kamu harus tetap seimbang Pengeluaran dan pemasukan Tiga di kiri dan tiga di kanan Artinya kamu harus Menghindari pemborosan Karena ada banyak pembiayaan Tetapi jangan khawatir Dengan Queen of Pentacles ini Menggambarkan Kamu akan mendapatkan Pekerjaan Kamu akan mendapatkan Karir ya Walaupun karirnya disini Saya lihat Tidak terlalu tinggi Lonjakannya Tetapi Ada pemasukan Ya income-income Baru dari Karir dan pekerjaan Kamu Kamu akan terhubung Dengan pemimpin Figur otoritas Atau Orang yang memiliki Kendali Ataupun pengaruh disini The emperor Oke dan The Magician ini juga Mengatakan Situasi manipulasi Ya hati-hati terhadap Manipulasi Atau tipu daya Dari kerjasama ini Kamu harus tetap Fokus dan juga Tetap perhatikan Semua perjanjian Pembagian Dan lain sebagainya The Magician ini juga Adalah energi kamu Yang akan mengembangkan Kreativitas kamu Di bidang pekerjaan Kamu Dan mungkin juga Kamu akan memiliki Dua sumber keuangan Yaitu Yang pertama Dari rutinitas Pekerjaan kamu Dan yang lainnya Adalah dari Inovasi Kreativitas kamu Jadi bisa aja Kamu Masak kue Kemudian kue Kamu laris Jadi salah satunya Adalah sesuatu Yang Sifatnya ini Inovasi Ya Kreasi Oke Cancer Kita lihat Saran dari universe Untuk cancer Setelah gerhana Matahari ini Yes Prosperity Jadi untuk cancer Yang selama ini Menunggu Kapan sih Ketika Ini Rezekinya datang Atau bagaimana Nah disini Katanya ada ya Receptivity Menerima Oke Katanya disini The universe is pouring Its abundance Out to you Be open to Receiving Jadi Universe akan memberikan Kamu kelimpahan Kekayaan Kemakmuran Tetapi ingat Kalau mikir Kekayaan Kalau mikir Uang yang datang Mohon sesuai Dengan kemampuan Tidak melebih-lebihkan Semesta besok Datang uang 5 miliar sama saya 1 miliar sama saya It is nonsense Ya Tidak ada yang Bisa terjadi Walaupun seajaib-ajaibnya Apapun di dunia ini Ya Jadi tetaplah realistis Tetaplah sesuai Dengan kemampuan Kamu Oke Katanya disini Bukalah tangan Kamu untuk menerima Akan ada berkah Yang tidak terduga Yang akan kamu dapatkan Tetapi yang tidak Terduga ini Tetap masih dalam Lingkup masuk akal Dan disini Receptivity sama Penerimaan Receiving Dan receptivity Ikutilah intuisi Kamu Dan lepaskan Energi kamu Untuk banyak hal Dan kamu akan Menerima hal-hal Yang baru Oke Cancer Ini cukup positif Semoga kamu suka Dengan bacaan kali ini Jangan lupa Di like Comment Share ke teman-teman Kamu Dan share Ke media sosial Kamu Nantikan video selanjutnya Untuk personal reading Berbayar Nomor whatsapp saya Ada di deskripsi Video ini Untuk menonton Video-video yang terkunci Di channel ini Silahkan join Membership linknya Ada di deskripsi Di setiap video-video Di channel ini Thank you for watching Bye